Hai berjumpa kembali di channel yuna musik yuna misteri ini dalam yang puncak lau ini di ngirimulyo Jatipurna bosku Nah anda tahu ya di Jatipurna ada salah satu tempat ada yang menamakan pesugian bunden ngujil tujuh turunan kita cek lokasi yang dinamakan tujuh turunan bunden ngujil ini Assalamualaikum permisi kulunbun petirasan yang Hongkosetro lokasinya di tengah hutan ya desa Mangun Harjo ini kabarnya pertanyaan merupakan pesugian tujuh turunan kesugian macan ya kemarin ada pertanyaan terus itu jerukuncinya siapa Mas kita lanjut kita ke tempatnya kuncen ini bukan makam bosku ini kayak tempat-tempat bukan makam ya kita lanjut ke rumah kuncen biar enggak penasaran bosku yuh bawahnya serem bosku ini ya bunden ngujil ya ini pintu gerbangnya sini bosku kalau ke arah sana kan puncak lawu ya ini kan berbatasan dengan karanganyar nih kalau orang ritual itu masuk sini keluarnya tadi ya di video awal tadi ya sekarang kita ke rumah kuncen ya aku enak kene pak karimin ya itu jurukuncinya bunden ngujil ya nggak semua orang pengen ketepung kuncen itu cari pesugian pengen tahu itu banyak ya pengen ngobrol apa bener secara nya gimana ada juga yang itu konon kabarnya merupakan apa ya tempat pembuangan MAJ AT itu basku ini gubuk gubuk derita ini kalau kudanan ngobrol disini lokasi itu bunden ngujil ke rumah kuncen itu nggak jauh ke arah turun arah selatan ya jalannya turun jalannya turun rumah posisinya kanan jalan kalau dari arah unden ngujil namanya Bapak karimin ya Anda bisa tanya-tanya langsung sharing disitu apa bener itu pesugian buah apa bener situ-itu pesugian tujuh turunan apa bener itu merupakan tempat pembuangan MA ya maya apa bener itu merupakan petilasan eh yang honggo setro yang dulunya itu siluman harimau jadi kalau ketemu kuncen kan bisa ngobrol-ngobrol ya itu basku bentar lagi kita sampai ke rumah kuncen warna hijau nah ini kan kita sudah pokoknya warna hijau rumahnya sendirian di tengah hutan ini ini rumahnya Pak Karimin jadi ini rumahnya di tengah hutan ini rumahnya di tengah hutan ini rumahnya di tengah hutan ini rumahnya hijau ini kaya basku arah unden kan sana aku enak ini Pak Karimin ya itu di juru kuncin ini bunden ngujil di bawangnya sembah nya ke dibジepuk, rataur ini Tidak, ga disekiko sanda kan ya kaya masih dikira ya kan si kaya pasti kaya malah di waz putih dan malah putih sama jemaatnya padu gajah Hai ngerti jarang orang-orang yang jadinya Hai ngasih ngeritual ini sih oke sepi mergaunya apa-apa orangnya keurah Hai mungkin agak pisan besok cek hindu lecek paling tidak pira-pira jenis minpeng terluka berarti faktor wong gagal ini mungkin agak pisan pindu kis ujul iya padahal jauh orang tua ini kadang dihalesi jauh pisahnya dihalesi pindu ini ngomong-ngomongnya tenang-tenang ya udah semua disemayani yang terlua kayak kalau kita ngarep-ngarep mimpun nih lagi nih Hai eh jernih menunggu dengan yuk kedua yung jernih grup pisan pidu menggunakan Radis mantaknya ya Yowes rasidara kelakon tapi tapi rata-rata pertandangnya macan mesti macam ya berarti nek dreampen leonnya ke surah nyambung garukono ya yang mungkin saya mau kayak minta kopeng ngopo ah untuk ke-2 pun jenis-jenis yang ke-2 singgah ke-2 ya suruh kunci orang 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 coba yang marijapnya wess wadih apa nyerah iya iya wong kan hubungannya gaib iya gaib salah ngomong yuk bete nih berarti yang tiara nih ngomongnya tapi nak wong bihan nih yang tiara nih pesugian macan nih kayaknya apa sekarang gemelai wang sekarang gemelai wang iroko ombor nih gak ya ini mah ini macan konek konek itu cabang dindiki ada macan rata-rata kayak dunggian rata-rata ini macan emang kayak anu ini orang bihan lalu kita berikan anu ini sana perempuan itu macan ada orang-orang ngunit ini gitu ada yang ada macan uangnya udah gue ngundu-ngundu buah nah iya ada orang yang dikak ada orang yang bundan ngujir sampai mati ada gue macan wong pekalongan ngasihnya udah ya pak ngonoknya enak cerita anu pergolik ngonoknya di depi tiba-tiba dihubungi ngonoknya ngasihnya udah ya pak gomacan gomacan emangnya gomacan emangnya